Bahwa dia hanya mengelola apa yang sebenarnya milik Allah, bukan tidak pernah menjadi miliknya. Tubuh ini bukan milik kita. Apalagi harta dunia, apalagi anak istri, semuanya bukan tidak pernah ada yang jadi milik kita. Kita hanya, Apa yang kita berikan, diberikan Allah pada kita, kita infakkan, kita sebarkan kepada semesta. Itu harusnya menjadi output, outcome, dampak langsung aplikasi kepribadian yang lahir dari puasa. Disitu manusia bisa berdialog bahwa semuanya hidupnya ini dialog dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bahas bagaimana puasa mensituasikan. Orang mengenal dirinya, mengenal kebutuhan dasarnya, mengenal ilusi-ilusi yang dia ciptakan, mengenal reaksi-reaksi ghodobnya untuk dia kelola. Kalau itu mampu dia kelola, dia mampu keluar mengelola yang lain. Ada banyak contoh tentang manusia kualitas seperti ini. Dan titik awal dari awal semua ini, kemudian manusia menyadari dalam puasa tadi. Bahwa dia hanya mengelola apa yang sebenarnya milik Allah, bukan tidak pernah menjadi miliknya. Tubuh ini bukan milik kita. Apalagi harta dunia, apalagi anak istri, semuanya bukan tidak pernah ada yang jadi milik kita. Kita hanya, Apa yang diberikan Allah pada kita, kita infakkan, kita sebarkan kepada semesta. Itu harusnya menjadi output, outcome, dampak langsung aplikasi kepribadian yang lahir dari puasa. Di situ manusia bisa berdialog bahwa semuanya hidupnya ini dialog dengan Allah. Ketika Anda berangkat Jumat, pengetahuan Anda secara tekstual, Perintah Allah, Bahwa laki-laki berangkat Jumat, Di tengah jalan, Anda ketemu ada orang keselakaan, Maka Anda akan berpikir, Di mana yang saya dahulukan, Perintah Allah untuk berangkat Jumat, Yang sifatnya kata'i, jelas sudah ada ayatnya, Atau perintah Allah yang lebih aktual, Tolong orang di depan, Jumat menjadi prioritas kedua. Di situ kualitas kepribadian kita akan diuji. Perjumatan, kebutuhan personal kita mengabdi pada Allah. Menolong orang, kebutuhan sosial kita, Yang jelas harus kita lakukan. Orang diuji seperti itu. Apakah dia akan menolong ini? Atau melakukan yang salah? Ada contoh yang lebih bagus lagi. Ibadah itu nanti, Yang dinilai, Posisi pengelolaannya, Apakah dia berhasil menjalankan posisi pengelolaannya, Sebagai sang pengelola, Yang diberi tanggung jawab, Mengelola dunia, Atau tidak? Atau dia mementingkan dirinya, Puasa mengajari bahwa kita harus mementingkan yang lain, Dan kita yang terakhir. Kita hanya mengambil sedikit. Juga banyak ulama memberi contoh, Orang mu'min itu seperti, Saluran air, Hanya dilewati air. Dilewati rahmat Allah untuk disebarkan, Bukan untuk dirinya. Karena sesuatu yang ditahan, Tidak mengalir lagi, Dia membusuk. Menjadi comberan. Dan comberan, Bukan hanya mengotori dirinya, Merusak dirinya, Juga menciptakan kerusakan buat orang lain. Jadi semua yang diberikan pada kita, Kalau tidak kita sebarkan, Itu akan menciptakan kerusakan buat diri kita, Dan pada yang lain. Ada cerita menarik tentang, Dari, Syekh Abdullah ibn Mubarak, Suatu saat, Abdullah ibn Mubarak berangkat haji, Abdullah ibn Mubarak itu ulama yang, Orang alim yang, Terkenal ahli hadis, Ahli faqih, Dan seterusnya. Beliau berangkat haji, Suatu malam, Dalam momen haji, Beliau bermimpi, Malaikat melihat malaikat sedang berdialog, Mencatat pahala orang haji. Beliau mendengar, Malaikat itu mencatat bahwa, Haji tahun itu yang mabrun, Namanya, Ali ibn Muwafiq, Dari Darmaskus. Mendengar, Cerita itu, Kaget bangun. Bangun, Sebagai orang alim, Dia penasaran, Apa sebabnya ini? Saya kok diberitahu, Haji yang mabrun, Tahun ini, Adalah, Ali ibn Muwafiq, Dari Darmaskus. Beliau cari di Mekah. Beliau temui orang-orang, Yang berasal dari Darmaskus. Ada di antara kalian, Yang namanya Ali ibn Muwafiq, Gak ada. Sampai dia ketemu seseorang, Dari Darmaskus. Oh, saya pernah kenal, Nama Ali ibn Muwafiq, Dari Darmaskus. Dia, Tukang sol sepatu di Darmaskus. Tapi setahu saya, Tahun ini, Dia gak berangkat haji. Semakin penasaran, Abdullah ibn Muwafiq, Abdullah ibn Muwafiq, Karena penasaran, Dia, Sebelum pulang, Dia berjalan ke arah, Darmaskus, Untuk mencari Ali ibn Muwafiq. Di sana, Dia ketemu, Ali ibn Muwafiq. Kemudian dia tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ya, Ali ibn Muwafiq, Tahun ini ada haji? Gak. Saya merencanakan haji, Tapi saya gak jadi berangkat. Loh, Kenapa? Tanya, Alhamdulillah ibn Muwafiq, Ya, Bertahun-tahun, Saya mengumpulkan, Bekal untuk haji. Sebagai tuan, Sol sepatu, Saya harus sedikit-sedikit mengumpulkan harta, Supaya cukup untuk bekal naik haji. Ketika bekal itu cukup, Saya sudah siap berangkat tahun haji, Tahun ini, Tiba-tiba istri saya, Mencium aroma harum masakan. Dia katakan kepada saya, Tolong minta pada tetangga kita itu, Makanan itu, Saya kok, Ingin sekali mengakannya. Rasanya, Aromanya enak sekali. Tuhan ibn Muwafiq, Kemudian datang ke tetangganya, Yang ternyata seorang perempuan janda, Dengan beberapa anak banyak. Dia tanya, Assalamualaikum, Perempuan itu menjawab, Waalaikumussalam, Kemudian tanya, Bolehkah saya, Meminta sedikit dari masakanmu, Karena istri saya, Mencium aroma harum, Dan enak dari masakanmu. Si janda tadi mengatakan, Oh jangan, Makanan ini haram untuk anda. Duh, Waget Alimu Muwafiq. Bagaimana bisa haram? Ini bangkai yang saya masak. Semakin kaget, Alimu Muwafiq. Kenapa kamu masak bangkai? Karena saya sudah tidak sanggup lagi memasak apapun, Saya menemukan bangkai keledai di jalan, Saya ambil untuk masak, Agar anak saya bisa makan, Karena sudah beberapa hari tidak bisa makan. Mendengar kisah itu, Alimu Muwafiq tergetar. Dia pulang. Diambilnya seluruh bekalnya untuk haji, Dia serahkan pada janda, Untuk dimakai sebagai bekal hidup bersama anak-anaknya. Demikian cerita Alimu Muwafiq pada Abdullah Ibu Mubarak. Kemudian Abdullah Ibu Mubarak bercerita, Berarti itu, Itu amalmu yang menyebabkan Malaikat mencatat kamu sebagai haji yang mabur. Bayangkan, Niat haji seseorang, Dinilai haji mabur, Karena, Bukan karena dia berangkat ke haji, Karena dia sodakohkan, Dia infakkan hartanya, Pada orang yang lebih membutuhkan. Mengkholifai. Haji kebutuhan individual, Beribadah individual, Personal pada Allah. Menafkahi, Tangga yang membutuhkan, Memberi nafkah, Tugas kholifah. Yang benar-benar manusia diciptakan, Untuk menjadi kholifah. Kita bahas bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bawah sini, Ya Allah selamat, Tidak di bawah sini, Aku berdoa di bawah sini, Ya Allah selamat, Tidak di bawah sini, Lulukan batu-batu, Agar nyap suhu membeku.